Di Duga Remblong, mobil kejari Jakarta Barat usai mengantar tahanan ke Rutan Salemba terbalik setelah menabrak pembatas jalan di Fly Operation Jakarta Pusat Kamis sore 4 April. Akibatnya, seorang anggota polisi yang mengawal 21 tahanan itu mengalami patah kaki. Briptu Beno Setiono, 32 tahun, dari Kesatuan Sabara Polres Metro Jakarta Barat yang ikut mengawal tahanan usai sidang di PN Jakarta Barat mengalami luka patah kaki dan dilarikan petugas ke RSPAD Gatot Subroto. Sementara sopir mobil tahanan M. Arief, 42 tahun, hanya luka lecet dan telah dimintai keterangan di kantor polisi. Kesat Lantas Polres Jakarta Pusat AKBP Selamat Widodo SH mengatakan kejadian tersebut terjadi di saat Jakarta diguyur hujan deras usai sejumlah tahanan menjalani sidang di pengadilan negeri Jakarta Barat. Awalnya mobil ini masih dalam kondisi stabil namun ketika kenderaan menaiki jalan layang mendadak ada mobil di depannya hingga membuat pengemudi mobil grogi dan langsung menginjak krem namun kenderaan tetap berjalan karena takut akan terjadi tabrakan beruntun dan bisa memakan banyak korban M. Arief banting setir hingga menabrak pembatas jalan yang berada di tengah dan langsung terbalik dengan posisi ban ke samping. Petugas Lantas Lapangan Banteng dan Polsek Senen begitu mengetahui mobil tahanan terbalik segera datang ke lokasi anggota Polsek Jakarta Barat yang mengalami luka di kaki kini dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta Pusat, Serli Selain, Poskota TV melaporkan.